Intro Tivo Ciglo Rossi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A. Di edisi ke-314 ini ke tangan bas berita seputar bursa transfer AS Roma di musim depan, komen dari Francesco Totti tentang Daniela De Rossi dan Josie Mourinho, dan tentunya beberapa berita menarik dari AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A lainnya. Legenda AS Roma Francesco Totti menguapkan rasa yakinnya terhadap pelatih AS Roma Daniela De Rossi. Totti tetap mengakui bahwa Mourinho adalah tetap menjadi pelatih nomor 1. Namun bagi Daniela De Rossi, Totti yakin bahwa De Rossi juga sudah menunjukkan kualitas dirinya selama 16 lagam melatih AS Roma. Tak lupa, Totti juga berkisah tentang manggilan Roma untuk dirinya yang tidak pernah terjadi. Setelah melewati dua masa pinjaman di Spezia dan Cagliari, striker AS Roma Eldor Somorodov tampak tidak akan dipermanenkan oleh Cagliari dan akan kembali ke ibu kota Roma di musim yang akan datang. Dengan demikian, AS Roma tampak akan lagi-lagi mencari klub yang mau menampung striker asal Uzbekistan tersebut. Dua bag senior AS Roma, Chris Molling dan Rick Astor tampak akan menjadi dua nama yang dijual AS Roma di musim panas nanti. Kegagalan AS Roma masuk ke Liga Champion meski memiliki gaji tertinggi ketiga di Italia membuatnya Rossi dan calon penggap direktur baru di Solvi mulai mencari cara untuk dapat memangkas beban gaji AS Roma. Kondisi sulit lainnya akan diadapkan oleh AS Roma di lini serang di mana striker Tami Abrami yang tahun lalu santer diberitakan akan pulang kampung ke Liga Inggris kini tampak akan terpaksa bertahan di AS Roma karena tidak adanya tawaran yang masuk. Tami masih belum kembali ke performa rumah terbaiknya lebih-lebih pasca cedera panjang yang ia lewati sepanjang musim 2023-2024. Pelatih AS Roma, Daniel Ederosi tampak yakin untuk menginjar salah satu back Lille, Bavode Diakite. Back berusia 23 tahun itu memiliki rekor impresif dengan mencetak 6 gol dan 2 asis dari 27 laga yang dimainkan. Diakite sendiri dapat bermain di posisi tengah dan juga posisi back tengah dan juga posisi back kiri. Dari klub kancis Lille, pelatih Paolo Fonseca yang pernah melatih AS Roma di tahun 2019 hingga 2021 kini jadi yang terdepan untuk menjadi pelatih AS Milan di musim depan. Dengan Violi yang tampak akan keluar di akhir musim ini dan nama Julen Lopetegui yang pernah dinyar AS Milan, Fonseca juga tampak mendapatkan minat dari klub kancis lainnya, Marcel. Kabar hari ini ditutup dari kabar mantan pelatih AS Roma, Jose Mourinho yang kini dikonfirmasi masuk dalam incaran klub Turki Venerbah. Jose sendiri berkali-kali menyatakan akan segala kembali melatih namun tentunya ia akan berhati-hati dalam menentukan pilihan karir setelahnya, terutama setelah dipecat oleh AS Roma. Di posisi Gilorosi sekian berita untuk edisi kali ini, komen untuk berikan pendapat anda tentang Tami Abraham yang akan kembali dibaksakan menjadi ujung tombak AS Roma di musim depan, meski belum tajam. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia seri A lainnya, Forza Roma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!